yo welcome back to my channel this is Ambyar Gamer ya ini agak terlambat ternyata ada game namanya Pandonia Arena ya kita cek dulu Grand Launch Pandonia Arena ternyata ini sudah rilis tanggal 7 Juli ya 2022 berarti udah bersebelah lebih ya lebih dan sampai sekarang katanya sih earningnya belum ada earningnya belum ada mekanisme withdrawnya seperti apa ya saya juga belum tahu terus tanyakan emang main game ini ya Pandonia lagi balik lagi ke Pandonia ya kalau kalian tahu beberapa pertanyaan lalu ya mungkin Pandonia itu udah aduh susah sih jadi Pandonia itu developernya eh developernya enggak sekat cuman mereka itu banyak mengubah kebijakan gimana untuk replyer atau mungkin yang main lamapun yang udah ngumpulin token pandonya nih token pandu seperti ini ya token teman pandunya seperti ini itu untuk game yang sebelumnya ya atau ya udah saya sepertinya aja gimnya Legend of Pandonia ya bukannya menyudutkan like game Legend of Pandonia cuman jangan lupa ya cara melakukan cuanya ini udah susah karena penuh hari untuk withdrawnya itu udah susah withdraw limitnya itu cuma 100 ya nggak tahu kalau sekarang udah diubah lagi ya maksimalnya menjadi berapa ribu lagi kalau dulu itu orang-orang yang udah menyebut mengumpulkan token sampai 5.000 7.000 kalau withdraw perharian 100 dan itu rebutan lu Masya Allah susahnya ya ampun dan ini ternyata dia merilis game Pandonia arena di sini saya kayaknya enggak bakal mau mencoba main sih cuman saya pengen lihat gameplaynya seperti apa atau mirip-mirip tetan arena atau mirip CS tetan arena hampir-hampir kayak tetan arena ya ini tapi kalau mapnya sih kalau saya lihat seperti ini mungkin kontrol track mini ya untuk grafisnya ya biasalah sekelas tetan karena karakteristik senjata nya macam-macam ya macam ada yang powernya besar ini model sniper mobilnya rendah rinsenya tinggi gitu dan mungkin kita lihat sekilas untuk gameplaynya saya nggak akan bahas banyak sih karena saya sendiri pemikiran nggak Hmm nah ini coba kita lihat overview 20 detik ya lumayan kasih suara sedikit nah tuh mungkin agak besar ya gini dadah 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 dadadah dadah ini yep tiga versus tiga nft karakter real time ya tipe nya apa ya FPS ya first person shooter mungkin seperti itu kalau yang lainnya gak terlalu perlu ya kalian gak tau sih padunya seperti apa kan lejit-lejit cuman disini harus beli antepi kah ini jauh banget main update arena sekarang mungkin sampai update nya berapa ya saya gak tau juga tinggal bagi kalian kalau yang pengen mendapatkan info terkait padunya arena kalian bisa langsung mengakses aja ya padunya di mediumnya itu update terakhir satu hari yang lalu itu ada skill introduction untuk level ada server maintain ya mungkin ini info game yang mungkin saya bahas rikas aja karena saya sendiri gak main coba kita cek playstore ya ratingnya sih di tiga kolam sembilan ya like subscribe and comment ambil nge-dikit downloadnya daripada yang waktu itu legend of padunya karena waktu itu gila-gila anjing legend of padunya suaranya lumayan itu game free to play yang paling lumayan silin cuan ya tapi sayang sekali 10k download download lebih mungkin itu yang bisa saya share terkait pandunya arena terserah kalian kalian mau main game ini atau enggak kalau saran saya sih karena gamenya kalau gamenya memang gratis ya kalian coba-coba main aja tapi saya sendiri pasti agak trauma dengan developer si apa ini pandu lab ya pandu software ins karena fee nya gak mau tax dan ya kebijakan untuk developer nya sampai jumpa di video berikutnya saya hampir gamer pamit see you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa defensive